Seikami Satu kakak Kelasku yang budiman Tunggeng dia ku yang sekarang budiman Pasti ada Maunya ini Nui Mau minta tolong apa kamu pinceng Oh tidak begitu Julio Saya punya permainan buat kamu orang Permainan apa lagi ada kelas ini Judul permainannya Pilkada Ada yang tau kepanjangan pilkada disini Eh adek kelas ini Mau ajari kakak kelas Kasih tau dia Christine apa itu pilkada Kenapa musti saya Jangan-jangan kamu tidak tau Rifan Sorry Pilkada itu pemilihan kepala daerah pinceng Ya betul sekali Rifan Sekarang kamu orang Ambil kertas ini Satu orang satu Sekarang Balik kertasnya Lihat tulisannya apa Sipil Kandidat Yes Saya tentara Saya ASM pinceng Saya polisi pinceng Oke Christine Sekarang Ada pertanyaan yang harus kamu orang jawab Hadeh Ini permainanmu pinceng Tanya cepat tanya Oke baik Sekarang pertanyaannya Apa yang harus kita lakukan Dan tidak boleh kita lakukan Dalam pilkada Oke Siapa takut Tapi Jawabannya Harus sesuai dengan profesi yang tertulis di kertas masing-masing Paham? Paham pinceng Sekarang Siapa duluan yang mau jawab Saya duluan Tidak Perempuan harus duluan Tidak lah Laki-laki yang harus duluan Tidak ada Laki-laki duluan ada di dunia ini Christine Tidak ada Tetap perempuan harus duluan Eh stop 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 Tidak usah rebutan Lihat di kertas masing-masing Di sudut kanan bawah Ada nomor satu sampai lima Ada tuh Hmm Saya nomor satu pinceng Apa? Memang sudah semestinya perempuan itu harus diutamakan Ya sudah kalau begitu cepat jawab Christine Apa yang seharusnya dilakukan polisi Dan tidak boleh dilakukan polisi dalam pilkada Sebagai polisi Saya Harus mengamankan jalannya pilkada Dan yang tidak boleh saya lakukan Adalah memihak kekandidat manapun Dan saya tidak punya hak pilih Oke Tunggu saya catat dulu Christine Oke Sekarang siapa yang nomor dua? Saya Tentara Hmm Tidak cocok jadi tentara kamu itu Rifan Mana ada tentara pendek Kamu juga tidak cocok jadi polisi Christine Mana ada polisi pemarah kayak kamu? Saya tidak pemarah Kalau kamu orang tidak cari gara-gara Sekarang jawab Jorifan Apa yang harus dilakukan tentara Dan tidak boleh dilakukan tentara dalam pilkada Sebagai seorang tentara Pincen Jawaban saya Sama dengan Christine Sama dengan polisi Oke terima kasih Rifan Sekarang nomor tiga siapa? Saya Pincen ASN Iya Kak Adel Silahkan jawab Sebagai seorang ASN Walaupun saya punya hak pilih Saya tidak boleh menampakkan Kedukungan saya terhadap kandidat yang saya pilih Apalagi kampanye Tidak boleh Bukan cuma itu yang tidak boleh Kak Adel Polisi Tentara ASN Saya belum selesai pilkada Mbak Foto tidak boleh begini 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 Pokoknya kalau Mbak Foto Mbak Diam diam saja itu jari Jangan Mbak Gatal Hmm Susah tuh? Tidak Tidak susah saya rasa Kecuali perempuan dua ini Orang kan paling nasis kalau Mbak Foto Tidak Tidak susah orang rasa Iyo tuh Christine Iyo Tidak Iyo Rifan Tidak siksa orang rasa Yang siksa orang rasa itu Kalau Mbak Foto Dilarang pakai filter Sekarang nomor empat Nomor empat siapa? Saya Pincen Ya silahkan dijawab Julio Saya yang paling enak Saya punya hak pilih Saya bisa berkempanye Tapi yang tidak boleh saya lakukan Menyebarkan hoax Memprovokasi Terima uang dari kandidat Pokoknya harus turut Melancarkan pilkada Oke terima kasih Julio Berarti nomor lima Noel Silahkan dijawab Noel Sebagai kandidat yang baik Pemimpin daerah masa depan Saya harus ikut aturan pilkada Senjata utama saya Adalah visi dan misi Bukan politik uang Bukan politik identitas Dan bukan kampanye-kampanye negatif lainnya Mantap Noel Sekarang pertanyaan terakhir Pertanyaan rebutan Apa pertanyaannya Pincen? Badan apa yang mengawasi pilkada? Bawasu! Bagus! Ternyata pintar-pintar semua kakak-kakak kelasku ini Pincen Sana kamu dicari mamamu disuruh bikin PR Yuk Papa Noel Ini sudah selesai Hah? Asaga Ternyata orang ini Pincen cuma suruh jawab PR-nya saja Hah? Yaelah Daerah yang pilkada Ada kelas yang berpolitik Ternyata orang yang jadi korban politik Wuuu! Pesan ini disampaikan oleh... Syed Terima kasih.